Intro Malah justru maju dia Ini gak mau maju dia takut Jadi ternyata kaca ini Kalau dia warnanya terang Backgroundnya ya Atau warnanya lebih mantul warna Dia ternyata berpengaruh Sama bentuk ikannya Jadi cerah Jadi dia refresh tenang Nah seperti ini Untuk jenis cincu nya Ini baru belum diprogress Sampai ini ya Karena Ada yang pecah-pecah Baru dari tank Pindah ke sini Dari kolom pindah ke Tank progress Luar biasa emang Cincu Kori Ciseeng Oke lanjut Halo balik lagi di channel gue Isma 14 Assalamualaikum Oh ini ada Ini ada cincu yang agak gedean dikit nih Ini serokok ya pak ya Sebungkus ya Dua jari Oh dua jari lebih nih Ini kurang lebih sekitar 2,5-300 nih Tergantung Mau belinya ada berapa ekor Jadi untuk ikannya seperti ini Ini stok terjamin Pasti ada Kalau cincu banyak Kalau cincu banyak ya Banyak Stoknya di kolom Oh berarti stoknya di kolom banyak nih Kalau ini udah masuk kurang progress berarti ya Iya Oke Jadi yang semua yang ada di akor ini Udah masuk kurang progress Agak sedikit berbeda harganya Karena perawatannya ya Gitu pak Iya Jadi kalau yang ditolong Harganya masih bisa turun lagi ya Nego lagi ya Masih bisa cincay Masih bisa cincay Pokoknya bungkus Bungkus pokoknya ya Dia tuh kalau Ini tetep dia jenong kan ya Kayak SND gitu ya Oh di cincu Seperti ini Oke Lanjut Maaf Shot body ya Ini long nih Itu baru naikin Oh iya long semuanya Baru naik ya Nah ini cincu Kacanya berbayang Oh iya bener Kacanya berbayang Ini terlalu gosoknya Terlalu kenceng ini Nah seperti inilah cincu Di Pomepahudin Jadi kalau cincu Sini banyak banget Tuh Masih bisa progress Yang lebih bagus lagi Kalau di lak Terang kacanya Oh iya Ini kalau cincu Yang kemerah-merah Ini cakep nih pak Lalu cincu Oh iya kalau cincu Ini tengah doang ya Iya Lanjut Ini berapa hari pak Baru kemarin Berarti baru sehari ya Iya bener Oh karena panas ya Karena kering dia Jadi burungnya Ini Terang kacanya Terang kacanya Turangnya Bawangnya Bawa banget Bawa banget Bawa kemarin Cincu Ada cincu yang dikawin sama ini gak? Kampang gak pak? Kolam Ada tuh pak Oh itu? Jadi F3 itu? Iya jujjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Ini cukup Cencu GB ini ya Nah ini dia Cencu GB Di koleksi Pak Udin Kalau ini sekitar berapa Per satu ya Perekor Perekor 90 ribuan Cuman ini Bagus banget ini Pak Kalau lagi yang ini tuh Jadi kayak ada SRD-SRD nya ya Masih ada gennya Oh iya tuh Yang keren itu ini ya Pak Kepalanya kuning-kuning Ada kemerah-merahan Tiba-tiba bungkusnya ada cahaya Kayak Jadi ada warnanya keluar gitu Markingnya Jadi kurang lebih sekitar 90 ribuan nih Tapi ini mah luar biasa nih Yang kalau ini udah masuk kolom udah progres ini Pak ya Eh akuarin udah progres ya Pak Berapa hari lah ini Berapa hari ya Tapi kalau yang di kolom lebih murah lagi ya Jadi kalau yang dimasuk ke progres ini Harganya sudah harga progres Tapi kalau pengen agak sedikit murah Bisa di kolom langsung ya Di kolom langsung ya Kalau disini kan sudah dikasih makan yang eksklusif Makannya terjamin Tapi kalau pengen lebih murah lagi Tinggal ngerok di kolom Nah inilah Kampa Cencu Eh Kampa GB ya Kampa GB Kampa GB Kampa GB Oh ini Cencu GB ini Iya Cencu di silatang Kampa GB Nah ini ada Kampa Ini ukuran Segeri apa ya Pak? Ukurannya ya Pak? Dua jari ya Dua jari ya 6 cm 6 cm Atau Kalau patokan kayak Koregas ya Koregas Ini harganya sekitar 150 ribuan ya Kalau beli satu ekor Kalau belinya banyak Harga masih bisa nego Stok Kira-kira berapa? Stok gak banyak ya Ada lah ya Ada ya pokoknya ya Ada Pokoknya ada stok Masih ada Masih ada banyak nih Kampa F F3 ya Sebenarnya Kampa itu bisa dibagi berapa F sih? Banyak Karena itu yang lebih itu Pak V8 Jadi sampai V8 gitu ya Kalau V8 itu Itu apa 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 deh Pak? Tuh Jadi ini Kampa F3 Harganya kurang lebih sekitar 150 ribuan Mata merah Oh iya ada mata putih juga tuh Dia agak ngumpat dikit di belakang Ini markingnya sudah kelihatan Ngurat penyacing Jadi Tuh itu juga sama Mata putih juga Ada mata putih Mata kuning Mata merah Sama mata apa lagi Pak? Mata merah Mata putih ya? Mata merah Mata putih ya? Mata merah Mata putih Biasanya kalau mata putih itu Mengaruhi warna Warna nambah lagi gak Pak? Atau Mata putih itu Warnanya Biasanya Condong ke Marking Agak keputih-putian Atau kalau Dia Mata merah Markingnya Ada kemerah-merahan Tidak sama Sama aja Nah ini ada Kampa F3 nya Pak Udin Jadi monggo Silahkan kalau pengen beli Bisa Kita sini Harganya kurang lebih Kita 150 ribuan Per satu ekor Kalau mau beli banyak Silahkan Satis-satis banget Ya Disini juga ada Cencu Ada Kampa Sama CRD CRM Nah kita lihat dulu Halo Assalamualaikum Balik lagi di channel Isma 14 Nah kali ini ada di Farmnya Bapak Udin Ini kita mampir Untuk melihat Ikan Cencu Nah seperti ini ya Ini sudah Di progress Ini baru dari Farm Pindah ke Column Nah Kalau untuk range Harganya Biasanya Kalau udah kayak begini Ini ya Udah ukuran sekitar 5 jari Ini mau ya Ini udah Berapa bulan Pak? Berapa bulan? Udah Berarti udah siap Kawin lagi ya? Iya Ini kurang lebih Sekitar seribuan Atau 1 jutaan Harganya Tapi ya Masih bisa nego Kalau pengen belinya Banyak Hampir aja Di farmnya Bapak Udin Di Sisa yang Parung Nanti kita akan Lihat anakannya Kayak gimana nih Atau yang lebih Kecilnya lagi Nah ini lah Cencu Sekarang lagi Ngetren Cencu nih Cencu kampah Selamat menikmati